Perkebunan sawit diharapkan menjadi solusi penyokong ekonomi pasca Timah di Belitung Timur. Saat ini beberapa kooperasi sudah mulai dibentuk untuk memudahkan para petani sawit menjual hasil kebunnya. Bupati Burhanudin mengatakan kooperasi diharapkan memberikan nilai positif terhadap ekonomi masyarakat lokal di wilayah mitra perusahaan berada. Menurutnya, Timah tidak akan terus-menerus menjadi primadona ekonomi di Belitung Timur, sehingga sawit menjadi salah satu upaya untuk pengalihan sumber ekonomi ke depan. Warga tidak harus memiliki kebun sawit yang besar, namun dapat memanfaatkan perkarangan di belakang rumahnya. Timah kan tidak akan mungkin terus-menerus menjadi primadona ekonomi kita. Nah, karena itu sawit salah satu upaya untuk dialihkan para kebunan masyarakat di depan. Nah, kita berharap tidak hanya memiliki luas kebun yang besar mereka untuk menanfaatkan, tapi juga bisa memiliki perkarangan-perkarangan di belakang rumah mereka. Karena kita melihat di Belitung Timur, khususnya di wilayah desa Mayanklik dan Mampayang, dan mayank, di wilayah sebanyak Mampakafik dan Namahat, itu masih banyak di belakang rumah masyarakat adalah hal-hal kosong. Ketua Koperasi Air Nyatol Estari, Sri Anggra ini menyampaikan, saat ini ada sebanyak 116 anggota petani sawit yang tergabung di dalam koperasi. Luasan kebun sawit para petani tersebut sekitar 150 hektare. Tak hanya itu, saat ini sudah ada anggutan yang mengambil hasil panen para petani untuk dikirim langsung ke pabrik pengolahan kelapa sawit. 116 anggota petani. 116 anggota petani. Nanti skemanya akan seperti apa nih, Bu? Untuk penjualannya. Kalau penjualan TPS-nya, itu langsung diambil, ada anggutannya, jadi langsung dikirim ke PPS-nya. Oke, jadi sudah dapat menampung berapa banyak nih, Bu? Tenaga kerja? Kalau tenaga kerja itu sekitar 20 orang. Kalau akutan yang sedang jalan, sekarang 2. Sudah setiap hari pengiriman sekarang. Koperasi ini merupakan salah satu koperasi yang tak awal ya, yang bergabung dengan PT SWT. Dan sampai sekarang, saya ingat lahan daripada koperasi ini, 150 hektare di Desa Keleng ini, sudah menghasilkan. Dan berapa bulan yang lalu, pembagian distribusi itu sudah diberikan kepada koperasi lah. Sudah dimulaikan dengan yang awal itu Rp570 juta. Dan kemudian seterusnya, bulan mulai seterusnya itu sampai sekarang ini sudah Rp800 juta. Koperasi petani diharapkan dapat dikelola dengan baik agar berdampak pada kesejahteraan masyarakat, terutama petani sawit di Belitung Timur. Ada Hagus melaporkan dari Belitung Timur.